Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Penatua Susiana dalam program acara Renungan Harian. Anda adalah pribadi yang bersifat istimewa, karena Anda bukan hasil produk masa, tetapi Anda adalah hasil karya Tuhan yang bersifat khusus. Sama dengan perbedaan di antara batik printing dengan batik tulis, di mana batik printing adalah produk masal, warna dan gambar pada setiap lembar kain tersebut selalu sama, sehingga tidak memiliki keunikan. Sedangkan batik tulis merupakan hasil karya yang bersifat khusus, sehingga setiap lembarnya bersifat istimewa, sehingga harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan batik printing. Demikian halnya dengan pengikut Kristus. Setiap pengikut Kristus bersifat khusus di mata Tuhan, sehingga setiap orang dari antara mereka adalah pribadi-pribadi yang bersifat istimewa. Bahwasannya setiap pengikut Kristus adalah pribadi yang istimewa, telah dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12. Untuk itu ia menjelaskan bahwa roh kudus memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Sehingga apabila karunia Allah yang ada pada seseorang berbeda dengan orang lain, hal itu justru menunjukkan kekayaan dari tubuh Kristus. Selain itu perbedaan karunia tersebut juga menunjukkan bahwa Allah berkarya secara khusus di dalam diri setiap orang. Sehingga kita perlu saling menerima dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Sebab pada dasarnya setiap dari kita adalah pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!